Selanjutnya kata lima masyarakat ini rahimahullah wa tajuzu bainal muslim wal kafir dan hadiah diperbolehkan antara seorang muslim dan orang kafir boleh saling hadiah menghadiahi muslim dengan kafir ya kalian memang ada masalahatnya bukan karena ada maksud-maksud tertentu dibalik pemberian mereka ke kita ya ini kan bab duniawi diperbolehkan nabi saja menerima hadiah dari okam kafir nabi itu menerima hadiah dan memberi hadiah kepada mereka dalil nabi menerima hadiah diantaranya apa yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad at-Tirmidina al-Bazzar dari hadith Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu beliau mengatakan bahwa Kisra Kisra itu Raja Persia mereka memberi hadiah kepada Rasulullah SAW dan Rasulullah menerimanya itu Raja Persia begitu juga dengan Kaisar Kaisar itu Raja Romawi juga memberi hadiah kepada Nabi SAW dan beliau pun menerimanya jadi bukan hanya Raja Persia dan Raja Romawi ada juga dari beberapa Raja-Raja lainnya penguasa-penguasa lainnya dalam riwayat-riwayat yang sahih bahwa Nabi menerima pemberian hadiah dari mereka yang netabene mereka adalah orang kafir tapi kalau Rasulullah SAW mengetahui di balik pemberian hadiah mereka ada maksud tertentu agar Nabi bersikap lunak agar Nabi toleran tapi dengan toleran yang tidak syari maka Nabi menolaknya begitu ya itu menerima hadiah kalau memberi hadiah apa Nabi pernah juga memberi hadiah kepada orang kafir? pernah sebagaimana Imam Ahmad meriwayatkan dari hadith Umm Salamah Radiyallahu Anha Nabi berkata kepada Umm Salamah inni kad uhditu ilan najasyi hullatan wa awaqi min misk saya telah menghadiahkan saya sudah kirim hadiah untuk Raja Najasyi Raja Najasyi itu Nasrani berupa apa perhiasan dan guci-guci dan juga misik misik itu kan parfum yang terkenal di masa itu dan tidaklah saya mengetahui ternyata Raja Najasyinya sudah meninggal ini bukti Nabi tidak tahu perkara gaib Nabi tidak tahu kalau Raja Najasyi sudah meninggal tapi di sini Nabi mengatakan apa Sallallahu Alaihi Wasallam sudah terlanjur mengirim hadiah buat Raja Najasyi kemudian wala arah hadiyyati illa mardudatan alaiya dan tidaklah saya mengetahui atau saya pandang hadiahku itu nanti akan kembali karena penerimanya sudah meninggal terus Rasulullah bilang ke istrinya ya Umm Salamah kalau hadiah itu balik lagi maka hadiah tersebut untuk kamu saja gitu ya jadi di hadiahnya kemana ke istrinya ke Umm Salamah jelas nah ini bahwa Nabi juga pernah memberi hadiah tu clay bagi awg data came im baru awg awg